Curhat menyentuh Iris Bella yang rayakan lebaran tanpa amar zoni Dilansir laman liputan 6 Aktris Iris Bella turut merayakan hari kemenangan, Idul Fitri yang jatuh pada Sabtu, tanggal 22 April tahun 23 Lewat unggahannya di akun Instagram Bella mencurahkan isi hatinya soal perbedaan bulan Ramadan dan perayaan lebaran tahun ini Sebagai informasi, suami Bella, amar zoni kembali ditahan atas penyalahgunaan narkotika beberapa waktu lalu Hal ini membuat ibu dua anak itu harus merayakan lebaran tanpa sang suami Ramadhan kali ini berbeda, kali ini spesial Belum pernah saya merasakan emosi seperti itu sebelumnya Tulis Bella, Sabtu, tanggal 22 April tahun 23 Dalam postingan itu, Bella terlihat anggun dengan busana lebaran berwarna hijau sage Nampak senyum bahagia terpancar di wajahnya saat berpose dengan dua buah hatinya, amala dan air rumi akbar Lewat keterangan postingannya, wanita berparas bule ini mengaku banyak mendapat emosi di Ramadan dan lebaran tahun ini Ia merasakan kemarahan hingga kebahagiaan atas apa yang sudah ia alami Kemarahan, kesedihan, kelelahan, penerimaan, ketenangan dan kebahagiaan Semua emosi ini berada di atap yang sama, Ramadan, sambungnya Meski tak mudah dijalani, Bella mengaku tetap kuat dan menjaga hatinya Ia pun berdoa agar dirinya bisa selalu diberikan kesabaran meski dalam kondisi kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja Terima kasih telah memberikan Ramadan yang luar biasa tahun ini Tolong jaga hati kami merasakan cinta sebanyak ini darimu bahkan setelah sebulan berlalu Jagalah hati kita agar tetap istiqomah Karena ini bukanlah akhir melainkan titik awal perjalanan baru menuju jana, tulis Bella Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin, tutupnya Momen Iris Bella merayakan lebaran tanpa sang suami Amar Zoni ini pun mengundang beragam komentar netizen Tak sedikit dari mereka ikut prihatin dengan kondisi Bella Dan memberikan semangat untuk aktris cantik ini Kamu wanita kuat, kata akun adbet Semoga selalu diberikan kesabaran, tambah akun adnai Yang sabar ya kak, badai pasti berlalu, sambung akun adak Sekian, ikuti terus channel MFnet, kom Jangan lupa like and subscribe Tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih